ini rosin HDD 488 guys, baru masuk, saya sekutip kelas ini udah air suspension ya, OH1626 halo guys, ketemu lagi bareng Mas Bar Project, channel yang senang membahas info perjalanan, info wisata, dan review apa aja halo guys, ketemu lagi bareng Mas Bar Project, jadi siang ini kita mau lihat PO yang sangat populer guys untuk masyarakat Lampung yang mau otw ke Jogja, yaitu adalah Rosalia Indah atau Rosin ini di WH Lim ya guys ya, WH Lim, ini kantor perwakilannya jadi buat teman-teman yang mau naik Rosin dari bandar Lampung, disini guys kantor perwakilannya ya walaupun bisa sih di agen-agen kecil, tapi disinilah kantor perwakilannya oke, disimak terus videonya, buat teman-teman yang belum pada subscribe, klik dulu tombol subscribe ini dalam garasinya guys, dalam kantor perwakilannya ini bagian Rosalia Express nya ya, tempat ekspedisi nah ini ada tempat beli tiket yuk, kita kesana, kita lihat-lihat ya ekspedisi guys kita pantau terus buat lokasi tiketnya ya penampakan bisnya jaman dulu nih guys, jaman BN bagian kasirnya ya, jadi kita setelah beli tiket online, bisa booking online ataupun kita bisa langsung datang kesini ke agennya atau ke loketnya ya, di kantor perwakilan nanti kita di print, print out disini, barcode nya guys yuk kita tanya-tanya sedikit sama mbak-mbak kasirnya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau naik Rosin ada yang tau guys, ini tahun berapa nih karoserinya Rosin kayak gini guys cuman gua SD kayaknya ini sih ibu, nanya-nanya sedikit ibu boleh boleh ya jadi caranya gimana bu, kalau mau ada penumpang yang naik bis Rosin ini bu awalnya langkahnya iya, mau naik mau sana, langsung kesini atau lewat lewat tapikasi boleh kesini boleh terus untuk, saya pernah ngeliat bu, webnya itu ya, web tiket Rosin itu bu itu dia, itu bisa milik kursi juga bu disitu bu, atau enggak? kalau di web itu biasanya sudah ditentukan oh kursinya itu oh kalau datang kesini? kalau disini bisa milih bisa milih, oh gitu jadi ada jatahnya masing-masing ya bu ya ini paling jauh dari Lampung kemana bu? Jember Lampung Jember ya bu ya kalau untuk Sumatra paling jauhnya bu? Sumatra, Palemba, Muara ini Muara ini nah terus, ini buat teman-teman subscriber bu kalau ada yang mau naik Rosin dari Wehalim ini ada kontak personnya enggak bu? ada bisa lihat bu? ini ini oh ini ya? ini ini teman-teman kalau ada yang mau mesen ya mesen tiket ataupun mau tanya-tanya seputar Rosalia Indah Wehalim bisa langsung ke nomor ini ya terjauhnya bu, dari Lampung Jember berapa harga tiketnya bu? keras iya iya 600 ya bu ya? untuk kelas SQTIP SQTIP, itu 22 ya bu ya? ini ada yang? ini enggak bu, slipper kayak di Jakarta? belum masuk Lampung ya? terakhir Bitung ya, B Merak belum ada bu? itu nanti untuk 2021 nih Bu ada nggak Bu apa promo-promo ataupun apa gitu dari Rosalina wehalim ini belum ada ya masih sama seperti tahun kemarin ya terus untuk perjalanan ke Jawa Bu perlu ada rapi tes atau itu nah random ya Oh di penyedih Merak belum ada ke Edi bakau ini belum ada pemeriksaan ya cek poin ada dengan Bu siapa ini Bu ini Oke Oke guys kita lihat pantau-pantau dulu armadanya tadi kita udah nanya-nanya ke loketnya dengan Bu Yuni apa ketemu lagi guys ini dena kursinya geser jadi ini satu C satu D ini dibelakang supir satu AB ini dibelakang kondiktur guys sitnya semua ada tuh service makan penumpang jadi bis Rosalina yang dari Palembang atau kota bumi yang di Lampung dapat service makan sekali di sini guys itu telah ada armadanya baru masuk satu di sini kita lihat ke dalam ruang servisnya di sini kita lihat ke dalam ruang servisnya tempatnya nyaman banget guys jadi nggak usah khawatir teman-teman bisa istirahat sambil menyantap makanan yang telah disediakan servis makan Mbak satu penumpang satu porsi ya ini porsinya Mbak nasi bebas Mbak nasi bebas ya ini jurusan Palembang Klaten Jogja jadi di sini datang dari Palembang guys sekedar transit untuk servis makan di sini naikin penumpang dan berangkat lagi ini full tol ya guys ya dari sini masuk ke itera kota baru langsung ke wakauni ini dia mau persiapan berangkat lagi ini kelas S kutip plus jadi tadi saya tanya sama krunya S kutip plus ini sama S kutip biasa bedanya apa guys ternyata katanya ada ada legresnya guys yang S kutip biasa nggak ada terus susunan kursi juga lebih rapet-rapet di serosalia 470 HDD ini pakai mesin air sih guys dapat informasi dari krunya jadi nyaman banget saya belum tahu ini ada air suspensinya apa enggak nanti kita lihat ya teman-teman yang mau pada naik crossing dari Lampung bisa langsung ke kantor perwakilannya di di Wehalim Wehalim Bandar Lampung 470 persiapan berangkat guys menuju kota Klaten dan Jogja katanya terakhir di Klaten sini krunya lagi pada bersiap penumpangnya udah naik semua selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton